Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac, perusahaan farmasi berbasis di Beijing, Tiongkok, tiba di Indonesia minggu malam. Meski sudah ada vaksin, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tetap disiplin 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Meski vaksin COVID-19 Sinovac telah tiba di Indonesia, 3M masih menjadi senjata ampuh melawan COVID-19 sebelum proses vaksinasi dapat dilakukan. Masyarakat diminta mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Terakhir, meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu harus terus kita lakukan. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto mengatakan skema pelaksanaan vaksinasi terbagi dua, yaitu vaksin program pemerintah yang akan disediakan secara gratis, dan praktik mandiri yang disediakan secara berbayar untuk masyarakat. Senada dengan Jokowi, Air Langga juga meminta masyarakat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Vaksinasi sesungguhnya melengkapi upaya 3M dan 3T, testing, tracing, dan treatment yang selama ini telah berjalan. Dengan terus meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan melalui 3M dan 3T, maka pelaksanaan vaksinasi akan semakin membangun rasa aman dan kepercayaan diri kita sebagai bangsa dalam melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi kita. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac tiba di Indonesia minggu malam melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jokowi mengatakan pemerintah juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan Desember ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah. Pada bulan Januari 2021, sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Jokowi juga mengaparkan beberapa tantangan sebelum memulai proses vaksinasi. Pertama, seluruh prosedur harus didalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kedua, Jokowi menggarisbawahi pada sistem distribusi. Untuk mengantisipasinya, pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu telah melakukan simulasi di beberapa provinsi. Ketiga, soal tidak memungkinkannya melakukan vaksinasi secara serempak untuk semua penduduk. Jokowi berharap semua pihak mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi. Tim Deputan Jopos TV Tim Deputan Jopos TV